Tidak hanya Musanam, 60 tahun, warga kampung miliarder desa Wadung yang menjual sapi untuk bertahan hidup. Kisah lain juga datang dari Warsono, 44 tahun, warga Dusun Tadahan, desa Wadung kecamatan Jenu, juga melakukan hal yang sama. Dari lima ekor sapi yang dimiliki, ia sudah menjual satu ekor untuk bertahan hidup. Pasalnya, ia sudah tidak lagi bekerja sebagai petani yang setiap hari bisa diharapkan untuk mendapatkan rupiah. Sebelum ada pembebasan lahan Pertamina Grassroot Refinery setahun lalu, ia selalu bertani ikut orang lain yang memiliki lahan. Namun setelah lahan dijual ke perusahaan minyak plat merah, lahan itu sudah tidak boleh dikelola. Ia sempat bekerja pada pembersihan lahan dua kali kontrak. Pertama sembilan bulan, lalu dilanjutkan delapan bulan ke depan, setelah kontrak berakhir, kini menganggur. Sebelumnya diberitakan, kisah warga kampung miliarder di kecamatan Jenu belum selesai. Setelah mendapat ganti rugi penjualan lahan untuk proyek kilang minyak Pertamina di kecamatan setempat, kini kabar tak mengenakan datang. Hal itu diketahui saat unjuk rasa warga enam desa, diring perusahaan patungan Pertamina dan Rasnift asal Rusia, pada Senin 24 Januari 2022. Di antaranya desa Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumurgeneng, Beji dan Kaliuntu, kecamatan Jenu. Seorang lelaki tua, Musanam, warga desa Wadung mengaku menyesal, telah menjual tanah dan rumahnya ke PT Pertamina Rasnift pengolahan dan petrokimia setahun lalu. Kini kakek yang berusia 60 tahun itu, sudah tidak lagi memiliki penghasilan tetap, sebagaimana setiap masa panen. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia pun terpaksa harus menjual sapi ternaknya. Ada sejak pembebasan lahan berarti ya? Ada sekitar satu tanah atau dua tanah? Enggak kerja berarti ya? Sekarang aktivitasnya apa? Terah sapi tadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!